bismillahirrohmanirrohim wah gila serem banget ya entah kenapa disini merinding banget gua halo salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh astagfirullahaladzim wah gila gua merinding parah tuh serius men, ini nyali gua udah ngedo nih astagfirullahaladzim ya Allah gua gak enak perasaan gua men hey, what's up ghost enemy balik lagi bareng gua Davi dan pada malam hari ini temen-temen gua sedang berada di kota Pontianak, Kalimantan Barat coy ya setelah sebelumnya gua sempet eksplor di Kalimantan Timur akhirnya gua kembali lagi ke Pulau Borneo dan gua berkunjung ke Kalimantan Barat tepatnya di kota Pontianak gak cuma Pontianak doang nih yang bakal gua eksplor nanti juga gua akan berkunjung ke kota-kota sekitar Pontianak seperti Singkawang dan insya Allah gua bisa sampe ke Sambas coy untuk pertama kalinya gua menginjakkan kaki dan menghirup udara malam di kota Pontianak coy wah seger banget dan kota Pontianak ternyata sedang dilanda musim hujan coy jadi kemarin gua sampe di kota Pontianak dan dari kemarin tuh hujan deres banget Alhamdulillah malam ini cerah, hujan sudah berhenti dan lokasi pertamanya akan gua telusuri di kota Pontianak adalah sebuah area kampus IPDN yang sudah terbengkalai sejak tahun 2018 di area kampus ini terdapat ruangan kelas-kelas, kantor dan juga beberapa mes gua gak tau nih ya mes ini mes bagi para mahasiswa, pengurus kampus atau mungkin mes-mes bagi para dosen kali ya jadi disana itu jalan raya dan dari jalan raya menuju ke tempat gua berdiri saat ini ada sekitar 200 meter coy ya jalan raya ini juga menghubungkan ke arah Malaysia jadi gak jauh dari area kampus ini terdapat sebuah terminal, yang mana terminal, nama terminalnya itu adalah terminal antar negara gua awalnya kaget juga nih terminal antar negara ternyata memang di terminal itu terdapat bis-bis yang mengantarkan ke arah kucing Malaysia coy gokil ya wow, by the way disini udah mulai berkabut nih sekarang jam berapa ya? ini udah telat banget men sekarang jam wih, satu pas ya, dari tadi tuh hujan men dari sore jadi gua baru sempet explore di jam 1 nih oke, kita mulai masuk ini gedung pertama ini sepertinya kantor jadi luas area kampus ini ada sekitar 7 hektare nah, dari 7 hektare ini terdapat banyak mes-mes tuh ke arah sana tuh semua mes-mes tuh Bismillahirrahmanirrahim kita mulai review dulu gedung kantor ini salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada toilet disini ada sebuah ruangan juga oke kepala bagian administrasi keperajaan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, layaknya sebuah kantor lah kantor-kantor kampus kantor untuk para dosen nah, disebelah situ ada bangunan-bangunan yang memang sudah dihancurkan dulunya disini katanya kelas-kelas nih tapi beberapa bangunan kelas itu memang udah dilubuhin katanya yang tersisa bangunan kelas gak banyak sebelah sini ada bangunan kelas-kelas juga oke kita keluar lagi ya, karena pinggir jalan harap maklum ya masih ada kendaraan lalu lintas tapi gak begitu ramai seperti di Jakarta sih disini agak sepi men disini tuh seperti ada bundaran mungkin dulunya disini ada tuguh kali gak tau dan gue ter berada di sebuah perempatan ke arah sana ke arah sana dan ke arah sana ke sana itu kelas-kelas astagfirullah apa itu? ada buah kelapa jatuh sepertinya kayak ada suara ya tadi ya aduk gitu kita kemana dulu ya kita ke arah kelas-kelas dulu deh baru menelusuri bagian mes-mesnya oh ya by the way coy ada sebuah informasi katanya di kampus ini sempat terjadi seseorang dengan cara menentukan dirinya dan ada dua orang bukan seorang lagi loh dua orang yang pertama itu adalah seorang ABG berusia 17 tahun info-infonya dia hamil dihamilin sama pacarnya dan pacarnya tidak tanggung jawab akhirnya dia mengambil langkah untuk mengakhiri hidupnya sendiri sementara satu lagi adalah seorang dosen dosen laki-laki yang katanya sih rumah tangganya berantakan dia stress makanya dia oke gue mau telusur ini dulu ini bagian kelas-kelasnya men ada ruangan juga disini entah ini bangunan apa dan ke arah sana juga masih ada jalan gak sih disana tuh masih ada bangunan juga tuh tapi gak tau tuh bangunan apa ya nanti kita kesana kita review dulu bagian kelas-kelasnya cuy astagfirullah uh udah lem banget ini uh waduh waduh sepertinya gue nginjek goat ini kayaknya sebelah sini nih goat nih ketutup sama semak-semak jadi gak kelihatan bismillahirrahmanirrahim waw kokil kokil ini doangnya apa ini yang sebelah sini hancur banget ya bacaannya udah copot salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gila udah banjir karena atapnya udah runtuh bawahnya banyak berserakan daun-daun basah oh ini kara toilet oke gini doang coba kita ke ruangan-ruangan kelas ini bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wah gila serem banget ya kelas E4 ruang Pancasila salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh gila keren-keren ya udah lama gue gak eksplor kampus terakhir kali gue mengeksplor kampus itu di Ambon gue eksplor Universitas Darussalam Ambon kelas E3 ruang keadilan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh liat ya bagian jendelanya sampai udah tanaman merambat ke bagian jendela kokil kayaknya cuma ada 3 ruangan kelas disini iya ini ruangan kelas terakhir kelas E2 ruang kebijaksanaan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas E2 oke kita keluar lagi bisa lewat sini ya bisa ya ini gedung kantor yang tadi sudah kita review dalamnya sekarang kita balik lagi menurut salah satu warga Pontianak kenalan gue lokasi dari si dosen itu ada di salah satu mes mesnya itu ada di paling ujung nanti kita coba kesana dan mungkin sedikit uji nyali mungkin ya kalau masih ada waktu karena ini kan luas banget nih entah durasinya bakal berapa lama gue eksplor disini tapi kalau masih ada waktu dan baterai gue masih cukup gue mau sedikit uji nyali di ruangan atau di mes tempat si dosen itu oke gue sekarang sudah berada di bundaran lagi dan gue mau lurus ke arah sana sebelum nanti kita ke arah sini nih ke arah kiri sini oh ini kabut atau apa ya atau polusi ya lumayan tebel juga loh oh liat deh bintang eh bintang bulan bulan sabit kustaf lo apa ini sya Allah ketendang sama gue kita coba masuk sini dulu nih bisa masuk kan nih ini mungkin salah satu mes ini ngejijir nih ya semua nih panjang ke arah sana entah ada berapa bangunan mesnya bismillahirrahmanirrahim salamu alayna walaibad la solin uh lumayan besar juga ya mesnya gue kira cuma petakan-petakan kayak kontrakan gitu tapi ini lumayan luas loh juang space wow ada ini toilet dan ke belakang masih ada area di belakang ini mes atau kantor ya entahlah life happens uh belakangnya udah gak bisa dilewatin tuh gila tanaman rambat semua gue gak tau bagian belakang ini fungsinya buat apa atau mungkin buat cuci piring kali ya entahlah oke kita keluar lagi disini masih ada beberapa ruangan kamar salamu alayna walaibad la solin wow liat tanaman rambat sampai masuk-masuk ke dalam luat jendela ini juga masih ada kamar juga lumayan besar loh toilet lagi oh mungkin satu ruangan mes ini untuk beberapa orang mungkin ya kita ke bangunan sebelahnya ke sana mana wah kok itu ke belakang coba kita ke arah belakang uh banjir gila ini gue jalan mesti hati-hati loh karena antara jalan dengan hut itu gak keliatan ketutup sama semak-semak cuy semak-semaknya udah mulai tinggi disini wow dan bagian area belakang ini juga sama nih mes-mes semua ini wah kok kok sebelah sana juga masih ada mes-mes tuh gila ini luas banget sih oke serius gue seneng nih explore di tempat yang luas seperti ini tuh ini good nih masih bisa tapi bismillahirrahmanirrahim oke disini rumputnya udah tebal banget ada tulisan Biawan entah Biawan artinya apa ya bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow ada satu dua tiga empat lima lima kamar dan ke arah belakang ini dapur sama toiletnya sepertinya wow kokil ini ada ruangan lagi disini ruangan kecil ada toilet dua buah dan tembus ke arah belakang wah ada bug disitu men disini ada pintu nih pintu ke arah belakang ada bug juga disini wah bug yang cukup besar oke dalam satu bangunan mes ini terdapat lima kamar ya besar juga salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini apaan ya ke belakang sini oh ke belakang sini kebun yaudah kita keluar lagi astagfirullah oh kadal ular apa kadal itu ular cuy oh kadal keliatan gak kadal kadal gue ngeri ada ular sebelah sini banjir nih oke berarti gue balik lagi ke jalur utama sana tempat mana ya sebelah sini lagi tuh ini god nih gue gak boleh salah injek oke gila sih ini banyak banget mes-mesnya dan gue perhatikan ya di area kampus ini bahkan gue menemukan lebih banyak mes ketimbang kantor dan ruang-ruang kelas wow kelabau coba kita masuk ke arah kelabau ini oke lihat tanaman rambatnya sudah merambat sampai ke halaman salam mulai na'wal ibadil disini terdapat 1 2 3 4 5 sama seperti ruangan sebelahnya terdapat 5 kamar oke lah ya kayaknya gue gak perlu masuk ke setiap kamar-kamarnya tapi toiletnya banyak disini 1 2 3 4 4 toilet beda sama ruangan sebelah ruangan sebelah kamar mandinya itu cuma ada 2 dan disini juga terdapat bug yang cukup besar juga aman gak nih ya gue disini ngeri gue ngeri banyak binatang-binatang melata oh ini pagar nih dulunya nih tapi pagarnya udah rubuh dan liat deh mes yang di jalan sebelah ini udah kayak komplek perumahan cuy iya ya gue perhatiin ini udah kayak komplek mati men karena banyak banget rumah-rumah yang berjejeran dan sudah terbengkalai semua cuy mungkin jumlahnya ini lebih dari 10 deh lebih pastinya belasan atau bahkan lebih dari 20 kali ya gila ini luas banget cuy dan kalau kita kesana terus maka kita akan bertemu dengan lokasi seorang dosen yang mengakhiri hidupnya sendiri tapi sebelum kita kesana gue mau telusuri dulu bangun-bangunin yang lainnya ini by the way kabut atau polusi udara ya liat deh tuh ini kayak debu ya bukan kabut ini tapi kok bisa-bisanya gitu tengah malam berdebu begini polusi apakah banyak truk-truk yang lewat disana ya di jalur ke arah kucing kucing malaysia tadi gue sempat nanya-nanya berarti gue bisa ke malaysia dong ya cuma naik bis bisa katanya tapi ya tetep butuh paspor mungkin dan perjalanan itu memakan satu hari lebih naik bis gokil ya keluar negeri naik bis cuy gak perlu naik pesawat oke gue mau ke arah sini dulu nih ini entah kabut entah apa liat tuh kayak debu tapi kok debu ini sampai menyelimuti seluruh area kampus nih wow gokil cuy luas kampus ini katanya sih mencapai 7 hektare dan disini kayak ada danau itu entah danau entah memang banjir kali gue gak paham oke kita ke gedung yang sebelah sini dulu nih ini berjejeran masih mes-mes semua nih ini udah kayak komplek mati cuy ada satu bangunan disini dan bentuknya tidak seperti mes bismillahirrahmanirrahim wow banyak perabotan di dalamnya men serius disini serem banget halo halo apakah ada hantu disini halo hantu kuyang hantu saya disini saya disini nak bertemu dengan kau jadi di pontianak ini ini kan bahasanya Melayu ya jadi gue mesti ngomong bahasa Melayu nih ke parah hantu biar ngerti hantunya salam walaibadila sulihin oh ini cuma gudang gitu men tempat untuk menaruh inventaris kampus ada sofa disini ada ini tumpukan spring bed dan by the way gue gatel banget loh disini aduh kok gatel banget ya gue ya aduh banyak lemari-lemari juga disitu oke kita coba masuk ke dalam wow man serius ini udah mulai serem sih emang paling serem masuk ke dalam sebuah bangunan yang penuh dengan perabutan seperti ini wow salam walaibadila sulihin ada kasur lagi disini spring bed oke ini semacam gudang atau mungkin dulunya mesh juga ya lalu difungsikan sebagai gudang ada dua buah toilet disitu oh belakangnya udah hutan hutan cuy gila ngeri banget loh ini pintu ke arah keluar oh disini ada ruangan seperti kamar dan ini toiletnya men serius disini gue merinding cuy entah kenapa disini merinding banget gue halo gue merasa gak beres disini oke gue merasa ada sesuatu yang ganjil disini oke kita keluar lagi kok 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 tempat ini bener-bener ngeri hantu hantu itu ke kamu oke kita cabut tiga titik yang paling angker yang pertama tentu bagian mes tempat seorang dosen mengakhiri hidup sendiri yang kedua yang kedua adalah di bagian gudang belakang sepertinya ini nih gudang belakang nih yang barusan tadi kita masukin dan yang ketiga ada di bangunan deket deket ruang kelas yang tadi kan ruang kelas belok kanan katanya disitu juga ada bangunan entah bangunan apa disitu seorang gadis berusia 17 tahun juga sama pernah diri disitu suara apa itu suara ayam sepertinya oke kita coba masuk ke mes ini dulu nih Bismillahirrahmanirrahim ramin gue gak tau ya nama-nama dari mes ini diambil dari nama apa ramin lah mungkin ini bahasa melayu kali ya oke Bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke dalam salam mulai na'wala ibad da' solehin uh masih ada spring bed disini uh ini atap udah runtuh udah banyak meja-meja lemari ini juga ada kasur sini kosong ada bantal cuy ke sebelah sini disini ada kasur juga kita ke arah belakang ada meja disini bias hujan banjir ada dua buah toilet dan tembus ke area belakang disini juga ada bug kayaknya di setiap mes itu selalu disediakan bug besar di belakangnya mungkin untuk cuci baju mungkin entahlah gua gak paham oke kita keluar lagi bismillahirrahmanirrahim jadi kalau kita jalan terus ke ujung sana juga tembusnya bakalan ke arah astaghfirullahaladzim laillahi lallahu muhammad rasul salam salam mulai walaibadil salihin cuy gua ngerasa ada yang megang rambut rambut gua bagian belakang wah merinding gua merinding 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 merinding-merinding jahil ya kamu ya saya takut kamu pikir saya takut saya takut muncul awa di hadapanku muncul oh baterai gua sudah mulai low-bat gua mesti ganti baterai dulu ah kacau baterai senter juga udah low-bat nih baterai kamera low-bat baterai senter low-bat bentar gua ganti baterai dulu oke gua udah selesai ganti baterai cuy dan untuk mempersingkat waktu gua langsung aja ya ke arah mes tempat seorang dosen mengakhiri hidupnya sendiri setelah itu gua ke area gedung yang katanya tempat seorang gadis berusia 17 tahun juga sama mengakhiri hidupnya sendiri oh ini yang paling ujung cuy eh sebelahnya masih ada ding oh enggak toilet doang oh jadi dulu disini tuh banyak bangunan cuy yang udah dirubuhin tuh tinggal puing-puing doang jadi di area sini juga dulunya banyak mes tapi salah satu ini doang yang berdiri dan yang paling ujung ini katanya tempat seorang dosen mengakhiri hidupnya sendiri bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kacau-kacau dia pecah wah bener gua merinding langsung gua merinding disini cuy gua merinding disini bau bangke kayaknya di belakang ada bangke tikus deh atau bangke kucing ah bau astagfirullahalazim gua keluar gua gak mau negative thinking dulu ya kayaknya di dalam itu bau bangke itu bangke kucing atau bangke tikus oke lah kita cabut gak kuat gua bau banget wah gak kuat gua baunya nyangat banget dan kalau masalah gua merinding entahlah itu mungkin gua kena suges karena gua dapet berita kalau rumah yang paling ujung itu adalah tempat seorang dosen mengakhiri hidup ya mungkin karena itu gua merinding cuy oke sekarang gua mau menuju ke titik anggar ketiga gedung kelas belok kanan belok kesini men wih ada sepatu disini sendal deng oke katanya belok arah sini wah gila ini ke kebon-kebon nih oh itu bangunannya ngelewati semak-semak begini gua cuma ngeri ada sumur atau ada dinosaurus ya kan ini kayaknya udah jadi kebon ya itu tuh bangunannya tuh wuh bismillahirrahmanirrahim wih ada serang laba-laba disini wah wuh ini jalannya makin lembek gitu tuh wah tebel banget ini semak-semaknya menurut cerita di bangunan ini seorang gadis berusia 17 tahun mengakhiri hidupnya sendiri artinya gadis berusia 17 tahun itu gak mungkin mahasiswa ya kan umur 17 tahun itu mungkin sekitar kelas 2 SMA cuy dan kalau anak kelas 2 SMA kok bisa-bisanya mengakhiri hidup di area kampus lagi ngapain dia di kampus atau jangan-jangan dulunya maksud gua atau jangan-jangan mungkin dia mengakhiri hidupnya saat kampusnya memang sudah terbengkalai kali ya ini bayi 2 makin tinggi semak-semaknya cuy astagfirullahaladzim ya Allah gua gak enak perasaan gua men serius ya Allah disini gak apa gak beres disini dan dari jauh gua mendengar seperti suara monyet kayak suara monyet ya gila aku merinding parah tuh serius men ini nyali gua udah ngedo nih kalian denger kan suara-suara gak jelas cuy nyali gua udah ngedown sorry banget cuy gua minta maaf ah lilai ta'ala silaia rohman rohim sepertinya ke area sana tuh udah kayak hutan-hutan belantara gitu ya karena gua ngedenger suara binatang-binatang gak jelas astagfirullahaladzim itu apa itu tiba-tiba kamera gua mati sendiri cuy tiba-tiba kamera gua mati sendiri cuy astagfirullahaladzim ini gua nyalain ulang nih kamera gua la ilahilallah muhammad rasulullah salallahu salallahu salam astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahmanirrahim langkok kak gila semak-semaknya tinggi banget langkok kak dan disini ada kayak gambar-gambar khas dayak gitu ya ini sepertinya mes juga deh salamu alayna wala ibadilai solehin uh kaki gua kena paku wah gila paku men huh untung sepatu gua tebel salamu alayna wala ibadilai solehin astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim apa itu cicak toke apa cicak itu astagfirullahaladzim haura disini parah banget men serius hidup keras diantara pendosa dunia penguasa dunia hidup keras diantara penguasa dunia cuy serius disini serem banget ini bagian kamar-kamar men dan bagian area belakang wah gila ini serem banget astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim gila disini serem banget sih serius astagfirullahaladzim 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 pihak Hai Jadi di lokasi ini katanya seorang gadis berusia 17 tahun mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menggantung lehernya gila ini serem banget dibandingkan dengan lokasi yang tadi mes tempat dosen ganteng diri ini lebih serem apalagi ini berada di ujung banget dan untuk ke arah sini gua mesti melewati semak-semak dan seperti di belakang sini kayak hutan gitu deh karena gue mendengar suara hewan-hewan liar apa itu Astagfirullah Zim Ya Allah ini apaan sih gua ngatau nih nyenggol tangan gue kaget gua Astagfirullah bercor gua kena tetesan air oke cukup kita keluar dari ruangan ini gila belakangnya serem banget cuy cukup eh suaranya jelas banget ya suara monyet kayaknya entah monyet jendis apa oke lah temen-temen kayaknya segitu dulu video eksplorasi gua pada malam hari ini thank you banget buat temen-temen yang udah enjoy nonton vlog ini dari awal sampai terakhir kasih gua jombol ke atas jika temen-temen suka dengan video gua seperti ini dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Bucin TV support gua dengan cara klip subscribe supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur so oke kata nama gue Davi dari kota Pontianak salam gua kemudrit Buzik ber JR ber Carlo berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang 3 berkembang dan berkembang dan